Gue tahu beberapa waktu kemarin rame memotovlogger ya Dimana dengan mem itu pada akhirnya semua motovlogger disamaratakan Semua dihujat dikata-kata it Kemarin itu kan gue upload video ucapan bila sungkawa Bahwa dan bagus ya Sahabat gue, temen gue, mentor gue Orang yang menurut gue gak pernah ada celak Gak pernah ada salahnya Orang baik banget, orang lurus banget Kontennya juga gak pernah yang aneh-aneh Yang gue heran ya Kok masih ada ya yang hujat, yang ngatain Gue harap kalau memang kalian gak kenal sama dan bagus Ya mending diem deh Daripada kalian harus ngotorin tangan kalian Buat menghina orang yang sudah tidak ada Padahal juga yang kalian hina itu sebenernya bukan buat dia gitu loh Kalau buat gue ya oke lah ya Mungkin gue bacakan yang gak suka ya kan Ya ini, ini, ini almarhum loh guys Yang mana orang ini tidak aneh-aneh gitu loh Karena jujur gue bacanya sedih gitu Mau gak kepikiran gak bisa Mau gak nanggepin juga gak bisa Mau cuma sekedar baca sambil lalu juga gak bisa gitu Karena ikman ya Sedih aja gitu Ini orang baik soalnya Ini orang baik soalnya Wih, terang Videonya enak diliat Tore, nontonnya makin enak Oke, jadi kemarin itu kan gue pakai GoPro Hero 7 Tapi tiba-tiba GoPro Hero 7 juga rusak guys Nah ini akibat dari Gue kalau pakai itu bisa Estafet guys Dua baterai berturut-turut Satu baterai itu kan 1,5 jam Kalau dua baterai itu 3 jam Aku kan kalau riding emang jauh-jauh gitu kan Kalau sekalinya gue motor Dan keseringan begitu ternyata bisa rusak IC dari kamera kita guys Aduh, sayang banget GoPro Hero 7 ya kan Tapi gak apa-apa Terpaksa harus upgrade kamera Jadi ada lesan kan buat beli kamera baru Kita selalu harus bisa mengambil positif ya dari sebuah peristiwa ya Kalau gak rusak Hero 7-nya gue gak bakalan upgrade nih guys Ya, jadi gue sekarang pakai GoPro Hero 9 Hooray Terang banget Ini pertama kalinya gue Monten pakai GoPro Hero 9 Gimana? Kalian suka tampilannya? Tulis di kolom komentar Berapa gue pilih GoPro Hero 9 Ya, karena Untuk Tipe kayak 8, 9, 10, 11 itu kan mirip-mirip ya Nah, ini harganya juga Gak gitu jauh Jadi gue ambil tengah-tengah Sebenernya bisa aja Nah, yang ke-8 Tapi gue ambil tengah-tengah Yang 9 aja Sebelumnya gue juga ucapin terima kasih banyak Buat kalian Yang selalu support ini channel gue Penonton-penonton lama Yang sedang ikutin gue Dari jaman gue masih pakai Y-cam ya Yang Gak enak banget ditontoninnya Sampai sekarang bisa Upgrade kamera ke GoPro Hero 9 Luar biasa Kemarin itu kan gue upload video Ucapan bela sungkawa Buat dan bagus ya Sahabat gue Temen gue Mentor gue Orang yang menurut gue Gak pernah ada celak Gak pernah ada Salahnya Orang baik banget Orang lurus banget Gak pernah ngomongin orang Gak pernah gibain orang Gak pernah jelek-jelekin orang Vibesnya positif banget Temen-temen semua followersnya Dan bagus juga pasti tau Kontennya juga gak pernah yang aneh-aneh Selalu menghibur Dengan konten-konten Gompalan-gompalannya Dengan konten-konten Bersama detek gemes-detek gemesnya Cuman Yang gue heran ya Kok masih ada ya Yang hujat Yang ngatain Orang selurus itu gitu loh guys Ya mungkin kalau gue Banyak lah yang gak suka sama gue Gue tau kan Dulu itu kan konten gue Negur-negurin orang Berantem sama orang di jalan Ya pastilah yang gitu-gitu Banyak lah yang gak suka gitu kan Cuman ya ini Dan bagus gitu loh guys Gue juga gak mau berspekulasi Gak mau soal-soal Ngasih kronologi Yang jelas gue tau kejadiannya disitu Dan gue juga Sampaiin buat kalian Diambil pelajarannya Diambil hikmahnya Ya motor ini Memang Bisa jadi temen kita Sahabat kita Temen seru-seruan Buat riding bareng temen-temen Tapi bisa juga menjadi Mesin pembunuh Buat kita Ya pada dasarnya Gue tau Beberapa waktu kemarin Rame Mem Motovlogger ya Dimana Dengan mem itu Pada akhirnya Semua motovlogger Disamaratakan Semua dihujat Dikata-katain Ya mungkin menurut kalian lucu Tapi Bagi Kita nih ya guys ya Begitu Ada DM atau komentar-komentar Hujatan Silahkan ibu Bahkan ancaman ya Menurut kita tuh udah gak lucu lagi guys Yang kayak gitu Ya tapi it's okay Itu udah lewat Gak masalah Tapi ya itulah Gue harap Kalau memang kalian gak kenal Sama Den Bagus Gak ngikutin Atau gimana Ya mending diem deh Daripada Kalian harus Apa ya Kayak ngotorin Ngotorin tangan kalian Buat Menghina orang Sudah tidak ada Padahal juga yang Kalian hina itu Sebenernya bukan buat dia Gitu loh Ya kalau buat gue Ya oke lah ya Mungkin gue Banyak yang gak suka Ya kan Ya tapi Coba lah Lebih bijak lah guys Orang ini tuh Bener baik Sumpah Gue Gue sering ketemu sama dia Gila Baik banget Sumpah Asli Kalau siap gue ke Bekasi Dia nyempetin waktu Nyambut gue Ketemu gue Tiap tau gue mau ke Bekasi Dia nanya dimana Ah elah guys Gue sedih gitu Lihatnya Ya walaupun ya Walaupun sebenernya Seharusnya Kita ini Influencer ya Kalau katanya sih Sudah maklum lah Kalau ada yang hujat Ada yang gak suka Gak mungkin semua orang Bisa suka sama kita ya Tapi Ya ini 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 almarhum loh guys Yang mana orang ini Tidak aneh-aneh Gitu loh Jadi please ya Pesan gue ya Buat temen-temen Yang nonton Please Untuk lebih bijak Dalam berkomentar Hei Plong gue Akhirnya gue sampein Di sini Di konten gue Buat kalian Karena jujur gue bacanya sedih Mau gak kepikiran Gak bisa Mau gak nanggepin Juga gak bisa Mau cuma sekedar baca Sambil lalu Juga gak bisa Karena gimana ya Sedih aja gitu Ini orang baik Soalnya Terus gue juga Minta tolong lah Buat temen-temen Akun-akun Berita Akun-akun media Untuk kronologinya Untuk kronologinya Itu jangan Mengenang-engade Gitu loh guys Untuk tolong banget Ini mah Karena ada yang ceritanya Lagi balap-balapan Lagi apa Lagi inilah Itulah Ada yang mabuk Bilang ya Tolong Please banget ya Jangan Berspekulasi liar Pokoknya Ambil aja Sisi Pelajarannya Kita Harus selalu Berhati-hati lah Umur juga Gak ada yang tau Gue juga Jadi Apa ya Jadi Pukulan juga lah Buat gue gitu kan Buat Lebih Baik lagi Sama Orang-orang Gak boleh Sering marah-marah Ya tapi Gue juga udah gak pernah marah-marah Orang lagi sih Ngapain juga sih Nenggor-nenggor gitu Udah gak pernah Biar sadar sendiri aja Kalau gak sadar ya Urusan sendiri lah Urusan masing-masing Kecuali kalau ada yang nyenggol lah Baru sikat Dan Sekarang nih ya Setiap kali gue Bawa motor Ansi epi gue Kumat guys Gue Kayak Kepanikan gue Kecemasan gue Ketakutan gue Selalu Kumat sekarang tuh Terutama ya Kalau gue bawa motornya Kayak Di atas 80 km Per jam gitu Ansi Tegu kumat So ya Selamat jalan Sahabat gue Temen gue Dan bagus Gue bakalan Berusaha buat Jadi orang yang lebih baik Kayak lu bro Supaya nanti Kalau gue udah gak ada Gue bisa ninggalin Sebelin Jejak Yang baik Yang baik juga Buat Temen-temen semua Orang-orang di sekitar gue Ya sudah guys Kita akhiri saja konten ini Nanti gue Rencana sih beberapa waktu depan Gue mau Berkunjung ke temen-temen Tim sempak ya Buat Nyampein Bela sungkau Gue langsung ke mereka Buat temen-temen yang udah Ngedoain Orang baik Seperti dan bagus Luar biasa Terima kasih banyak Semoga gue juga bisa Menjadi baik Seperti Dan bagus Semoga tenang di alam sana Sampai ketemu lagi Ya sudah Kita closing ya guys Gimana enak videonya Kita closing aja ya guys Nanti ketemu lagi di konten selanjutnya Gue Steve Jendor pamit Thank you for watching And See you goodbye Thank you semuanya